Misteri Kematian Ki Ageng Pengging Jabatan Bupati tidak membuat Ki Ageng Pengging lupa tentang kesederhanaan, dia tidak menjalani hidup mewah sebagaimana para bupati umumnya kala itu. Namun sayang kematiannya penuh misteri, dia dituduh memberontak akibat gencar mendakwakan ajaran Sheikh Siti Jenar yang dinilai sesat oleh pemerintah Demak. Dalam babat Tanah Jawi dan beberapa naskah lain, Ki Ageng Pengging dia juga dikenal dengan nama Raden Kebokenanga. Dia memiliki kakak bernama Raden Kebokenigara, Ki Ageng Banyu Biru, dan adiknya bernama Kebo Amiluhur, Ki Ageng Butuh. Ketiganya adalah putra pasangan Andaya Ningrat, Ki Ageng Pengging Sepu, yang juga dikenal Syed Muhammad Kabungsuan atau Jaka Sengara dan Retno Pembayun. Dalam versi babat, Jaka Sengara kemudian diangkat menjadi bupati pengging karena berjasa dalam menemukan Retno Pembayun, putri dari Brawijaya, Raja Majapahit, yang diculik Menak Dali Putih, Raja Belambangan, putra Menak Jingga. Jaka Sengara berhasil menemukan sang putri dan membunuh penculiknya. Jaka Sengara kemudian menjadi Adipati, Raja Muda Pengging, bergelar Andaya Ningrat atau Ki Ageng Pengging I, versi lain menyebutnya Jaya Ningrat. Kedua putranya menempuh jalan hidup yang berbeda. Kebo Kanigara yang setia pada agama lama meninggal saat bertapa di puncak Gunung Merapi. Sedangkan Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging masuk Islam di bawah bimbingan Sheikh Siti Jenar. Serat Kanda mengisahkan, Andaya Ningrat membela Majapahit saat berperang melawan Demak. Ia tewas di tangan Sunan Gudung Panglima Pasukan Demak yang juga anggota Walisanga. Kebo Kenanga tidak ikut berperang karena takut menghadapi gurunya. Padahal, Sheikh Siti Jenar sendiri tidak mendukung serangan Demak. Kebo Kenanga kemudian menjadi penguasa pengging menggantikan ayahnya. Saat menjadi penguasa pengging, Kebo Kenanga bertemu Sheikh Siti Jenar. Dikisahkan dalam Serat Siti Jenar, keduanya berdiskusi tentang persamaan teoretis dalam agama Hindu, Buddha, dan Islam namun berbeda keyakinan. Menurut Babat Tanah Jawi, suatu ketika, Raden patah meminta Ki Ageng Pengging untuk menghadap namun ditolak, hal itulah yang memunculkan kecurigaan Ki Ageng Pengging hendak memberontak karena tidak mau menghadap ke Demak. Maka dikirimlah Patih Wanapala untuk menyampaikan teguran. Sementara Ki Ageng Pengging semakin gencar mendakwakan ajaran Sheikh Siti Jenar yang dianggap sesat oleh pemerintah Demak. Hingga setahun berlalu dia tetap menolak menghadap ke Demak. Raden patah semakin murka hingga mengutus Sunan Kudus untuk menghukum mati Ki Ageng Pengging. Setelah melalui perjalanan panjang, rombongan Sunan Kudus akhirnya tiba di Pengging. Ki Pengging merelakan kematiannya daripada harus menghadap Raden patah. Akhirnya, ia pun meninggal dunia setelah titik kelemahannya, yaitu ujung siku, ditusuk keris Sunan Kudus. Namun menurut serat Siti Jenar, Ki Ageng Pengging meninggal karena kemauannya sendiri bukan karena ditusuk oleh Sunan Kudus. Dikisahkan, sebelum mati Ki Ageng Pengging berhasil menyadarkan Sunan Kudus tentang ajaran Sheikh Siti Jenar yang sebenarnya. Versi lain menyebutkan bahwa Kebokenanga lari ke Surabaya dan sama sekali tidak mau menghadap ke Demak. Sehingga kemudian ada silsilah makamnya ada di Surabaya, makam Ki Ageng Pengging, yang kini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah. Pada intinya, kematian Ki Ageng Pengging disebabkan karena penolakannya terhadap pemerintahan Demak. Dia adalah murid terbaik Sheikh Siti Jenar, salah seorang wali yang mengajarkan kesederajatan manusia dan menolak basa-basi duniawi. Lalu siapa Sheikh Siti Jenar sebenarnya? Dia adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi asal Persia dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Demak. Sheikh Siti Jenar yang memiliki nama asli Syaih Sidi Sunar juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, sementara nama kecilnya adalah Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Sosok Siti Jenar menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Jawa, bahkan misteri kematian dan pemikirannya dikenal di berbagai penjuru di negeri ini. Ada yang mengatakan bahwa ajaran Siti Jenar menyesatkan bagi kehidupan masyarakat Jawa, disebabkan oleh ajarannya yang bertentangan dengan Islam, dan mengaku sebagai Allah. Sehingga dalam rapat para wali, beliau dipanggil untuk menghadap dan mempertanggungjawabkan ajarannya, karena membangkang dan dirasa sesat. Beliau akhirnya dihukum mati oleh para wali. Terima kasih. Terima kasih.